Terus dengan warna yang selalu menghiasi tujuh di kota Melalui di indah, memulai sejata Yang selalu bergerak di tujuh di kota Oke sebentar banyak banget di instagramnya brownies Aku juga banyak yang bilang Kak cariin dong salah satu diantara mereka Ada yang masih single gak? Jadikan buat Kak Ayu Sekarang kita akan posting Ayo berdiri diantara empat cowok halu ini Bisa cantik banget Ya kalau lu mah wajar Kalau gue yang berdiri Gak boleh gitu Papa juga masih single Pak Oke berarti diantara cowok-cowok halu ini Siapakah silahkan di foto Maaf Oma Gue udah lewat Masa gue udah lewat Gak boleh ikutan Soalnya lu gak dipilih-pilih Oke Siapakah diantara cowok-cowok ini Satu-satu Yang dipilih siapa aja Elmas Elmas Ada Elmas Ada Rishad Rishad Ada Eric Eric Ada Egi Egi Ada Bunda Eh Bunda Papa 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 Oke Oke Ya jadi Nen Belum Gua Yu belum di foto lagi Gua Yu Sekali lagi ya Siapa kita lihat Yu kali aja dapet jadi model Yu Ngerti gak Yu Ya Oma ini maka tinggi Tinggi loh Yu Tinggi banget ini Mak Oma Gak apa-apa Yu Tinggi banget Oma Kondangan gak malu Yu Bawanya ngerti gak Bukan gak malu Tempat tidur gue panjangan kaki dia Oma Oke Oke Gue tempat tidur baik Kalau banyak lu posting ya Gua mau lihat berapa komen langsung yang komen ya Silahkan duduk Senang lu Yu Aku mau panggil Kalau ada Papa Lo senang Di antara cowok-cowok lu Gua paling ikhlas Kalau lu mau Papa Ituan Bisa nih Lucu Yu Kalau Bill Gates punya anak Punya adek Rambutnya warna-warni Yu Papa hatinya baik Tuh Artinya baik Artinya baik Bener serius Mama gue Kenapa mama Kayak lu gak pernah ngasih Dia itu gak ada nyali Yu Gak ada nyali Masa gue disuruh ngapelin Dia gak baik Kan gue bilang sama lu Kalau lu berani Lu ke orang tua gue dong Ngomong Kaleng Lu yang ketemu Kaleng Hei Kaleng Nih gue kasih tau dengan lu Ya jangan Lu 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 ke rumah orang tuanya Paham gak Gue suka ngobrol sama bapaknya Iya sama ibunya Gue juga suka Tapi maksud gue Lu dateng ke orang tuanya Bilang Saya mau melamar Ayu Ting Ting Langsung gitu Berani dong Jadi nanti kalau Ayu Ting Ting udah jadi Lu satu guru sama Sarwenda Gitu Geng-geng istri laki-laki lembek Bahan gak Itu bahan Itu gak ada masalah Yang penting kehidupan mapan Udah gak ada masalah Ya oke Oke Ia gue lembek Gak apa-apa Udah Udah jangan Santai Ayo gue punya dua anak Masih begini Lu tenang aja Oke Kita panggil langsung Yang berikutnya Ini juga Ini legend Ini legend Oma dia ada Sebelum lu lahir Oh jangan salah Bener-bener Waktu zaman dulu Tentara Kalau mau perang Yang dikoreoin sama dia Tentara Portugal Dia juga Semuanya dia yang koreoin Kita panggil langsung Ini dia Masternya juga Ari Tula Terima kasih Halo Kakak Kak Ari Tula Oke Oma kalau aku penasaran Kenapa sih namanya Kak Ari Tula Apa aku bisa juga jadi Ipan daging Itu kenapa namanya Ari Tulu? Di grup Ari gue ada tiga nama Ari. Yang paling kering-kerontang gue. Ada Ari siapa aja coba? Jadi ada Ari Cornet karena dia fitness. Oh, Ari Cornet. Ari Cornet. Kita udah lama gak panggil nama-nama makanan loh ya. Ari Cornet, terus? Satu lagi, ya segini ukurannya Ari Gembul. Oh, Ari Gembul. Kalau Y, Ari Tulang. Itu era tahun berapa tercipta nama itu? Itu 85. Ih, belum lahir gue. Oh, iya belum. Aku kan kelahiran tahun 2016. Boros ya. Tapi jadi nama rejeki. Jadi nama rejeki. Awalnya cepet Malida? Awalnya sih gak, ya bercana-bercana. Waktu lagi jamannya Pak Piko, Titi Puspa. Ya kan jadi figuran nih ceritanya. Terus yang Titi Puspa nanya. Kamu jadi figuran, minta-minta ke Elvi Sukaisi. Nama kamu ditulis apa? Aku bilang nama asli aku, Ari Wisaksono. Temen-temen pernah Ari. Nggak, Ari Tulang aja, Ari Tulang aja. Nah itu tuh Ari Tulang. Habis itu langsung Ari Tulang. Melejit. Menjadi harum. Dari situlah awal nama itu tercipta. Oke Kak, kalau ngomong tentang bekerja sama tadi kita udah ngomong sama Papa ya Tuan. Tapi kalau Kakak sendiri nih, bekerja sama dengan berbagai konser, acara-acara itu udah berapa banyak Kak? Waduh ya lumayan banyak ya. Maksudnya sama penyanyi. Gue terharu loh waktu dia ngeposting tentang Hedi Yunus kemaren. Iya. Iya perjalanan-perjalanannya gila ya Kak. Mahedi Yunus tuh dia mulai dari zaman waktu dia masih jadi penyanyi festival di Tokyo. Iya. Terus bantuin juga bikin cover albumnya, bantuin dia juga videoclipnya. Jadi tau sejarahnya bener-bener ya. Titi DJ juga bantuin videoclipnya juga. Di era tahun 90-an menuju 2000 sempat ada model yang lagi mencuat. Pernah dikoreoin di lapangan banteng, itu siapa Pak waktu itu ingat nggak? Itu zaman itu ada... Lapangan banteng? Iya. Jadi pada saat itu di lapangan banteng. Di kampus ya Shay? Di lapangan banteng itu ada kayak semacam bazar. Terus ada kayak semacam opera namanya Danau Angsa. Nah disitu ada beberapa model. Salah satunya? Salah satunya namanya Ivan Siapa. Ivan. Gue jujur gue kasih tau gue ke lapangan banteng ada pagelaran. Lu di lapangan banteng dulu. Kalau lu kan di lapangan banteng, naik mobil muter-muter. Muter-muter aja nggak pernah berhenti. Dia mah marah. Enggak, enggak. Nanya baik-baik. Kalau gue masih omak. Iya. Apakah? Pas gue kan cuman nanya. Iya. Gini. Gini. Matin lampunya, matin lampunya. Ayo deh. Gimana? 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 Cuman ngomong gitu doang. Iya.. Gitu doang, ada acara. Jauh aja Bon. Dijelasin. Hei Sai lu budi di lapangan banteng gua mah blok M. Terus Kak? Kabur? Apa? Ini model ini ngapain? Enggak kabur. Dia tampil. Oh dia tampil. Waktu itu jadi apa? Extra? Itu jadi pangeran. Masuk kurus Kak badannya. Ukurannya setengah dari yang sekarang. Oh, waktu di lapangan banteng gue kena gak kena rajian. Kasih tau oma baca sejarah dong oma. Oke, nah sekarang ini apa pas lu apa pas? Oke, tapi ini pada saat itu yang paling susah ngajarin itu gimana lu kak? Kalau biasanya gini, kan kalau ngajarin fashion show ya model-model tuh kebanyakan mereka gak punya kemampuan menari. Nah itu ribetnya disitu tuh. Tapi sementara klien minta oke di bajunya sporty pengen ada kasih koreografi. Nah itu PR tuh. Coba coba halu koreografi bisa mana padahal gue tau. Ini kita mau pake gelaran, ini artis-artisnya nih kak. Gini nih yang model-model cowok apalagi kalau setengah mati ngajarin. Coba-coba, coba pak. Lebih baik setengah mati daripada setengah mateng kak, ngerti kan? Lebih susah. Oke? Siap? Oke kak, kita mau pake gelaran ya. Oke, kita mau pake gelaran ya. Brownies concert. Brownies concert. Brownies concert. Oke. Jadi kita kasih gerakannya gini dulu nih. Satu, dua, tiga, empat. Coba. Depan, jangan bikin malu emak neng. Ayo satu. Depan, belakang, samping, depan. Depan, belakang, samping, depan. Depan, belakang, samping, depan. Sudah, sedikit ya. Oke. Oke. 5, 6, 7, 8. Depan, samping, depan. Sudah, kolam belakang, samping, depan. Puter. Kebawah. Aduh. Tidak bisa bangun lagi. Gak bisa. Hei, hei turun, turun. Ayo turun. Kebawah harus bisa. Turun. Oma ntar kaya kaya beruang, Oma. Kakinya ditekuk, satu, dua, tiga, empat, tiga, empat, oke ulang, ulang, depan, depan, samping, depan, putar ke bawah, tekuk, tekuk, tonjok, tonjok, pose. Oke, oke bisa, bisa, bisa. Oke, musik. Queen, depan, depan, samping, depan, bunat, tutut, satu, dua, tiga, empat, wan, dup, lagi. Depan, belakang, samping, depan, bunat, cuacah, satu,ver, japan, panjang, du, lapar ke bawah, tekanah, robot, pekanah, tiga, empat, tekanah. Bapak? Ayo, adek, depan, ambai, depan, ke bantu. Depan-depan. Ayo mau tujuan gak bisa lama nih, jam 9 udah harus mulai. Kalian harus bisa. Richard diantara Eric sama Egy. 5, 6, 7, go. Sampai depan belakang sampai depan puter. Bawah tegur-tegur. Puter. Berikutnya, Wendy Igun. 1, 6, 5, 6, 7, go. Berikutnya, Jep. Berikutnya, Jep. Berikutnya, Jep. Berikutnya, Jep. Berikutnya, Jep. Romain on school. Bentar, bentar. Kalau Kak Ari bisa, tapi kalau Kak Ari bisa gak ngikutin gayanya Wendy. Coba. Ayo. 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 Simpan. Disi semua hasrat dalam hati. Tak ingin dapat memilih. Dirimu hanya untuk sesahat. Ulan! 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 Mohon maaf, dance gue itu kayak pesulap. Hanya boleh sekali. Ulan! Ulan! Oke, kita hafalin ya. Coba, Wen. Oh, yang gampang ajar ya. Ya, yang gampang ajar ya. Ya, yang gampang ajar ya. Hmm, hehehe. Kau gak arah ke kita Dan sesemua hal-hal hati Kau gak ingin dapat memilih Dirimah hanya untuk Tentang kita Mulai! Karena kita gak begitu hafal Sekali lagi Gimana? Sebentar Kita gak begitu hafal Sekali lagi Lu bilangnya apa? Gak begitu hafal Kita gak begitu hafal Gak usah lu, gue juga gak begitu hafal Tapi itu terbukti loh Kalau ternyata Walaupun dia bisa nari Tapi belum tentu dia bisa menjadi koreo Betar, betul Karena dia sendiri aja gak bisa hafal Karena kalau kari ini koreo bukan hanya fashion show Tapi event-event produk launching Drama musikal Bahkan nanti event gunawan on stage juga kari Yang akan meneret Men sisa di bulan Agustus Ben mohon maaf mengganggu Jadi mesen pecel gak udah nunggu nih Tepat Tepat Padahal gue diun Tepat 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 Masa Bisa gak gak? Ini pecelin Tepat 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 jangan sampai kebuka lu di menteng ya aku punya tayangan tau gak dari tulang ini galak banget loh ini parah ini mau belajar atau mau seenaknya belajar atau seenaknya caranya tadi serius apa enggak serius apa enggak jawab jawab belum jadi apa-apa gaya kamu udah seenak gak yakin kamu jadi yang terbaik disini cuma orang yang pintar yang mau usaha bukan yang mau seenaknya atau bercanda tahu boleh nanya boleh nanya gak masari boleh nanya gak itu kapan mulai tayang film horornya desa galaksin desa kalau ngajarin begitu ganti orang ada satu koreografer hari bantet lu itu kalau yang kayak tadi itu pada saat apa sih lu lagi ngajar di satu reality show ngajar jadi ada akademia yang mereka harus belajar koreografi dia itu termasuk yang istilahnya dalam kerja kelompok salah terus tapi dia sebenarnya bagus pada saat itu paling kaku harem harem kulidah 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 dawas kepi oh kulidah ngerti ya aku pengen ngeliat dong kalau ke hari lagi marah ceritanya kita konten stun ya iya 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 kita konten stun ya aduh alemongnya tapi di pojoknya wah biasa kalau yang segede gini yang keliatan mulu oke dari tadi ya latihan koreografi saya melihat kalian sudah ada kemajuan kamu sudah cukup bagus kamu sudah cukup bagus kamu sudah cukup bagus kamu sudah cukup bagus kamu masih ajak aku dia bercanda nih pak dia suka bercanda pak dari tadi goda-godain saya mulu papa canda pak canda pak canda pak dia suka goda-godain saya pak dia suka goda-godain saya pak kamu siapa namanya ini pak dia suka goda-godain pak kamu siapa namanya kamu siapa namanya usahin lo hanya lo kamu belum jadi siapa-siapa jangan pada sok jelas si kakak makin kayak gini marahin kayak gini marahin kakak kagiatin nih untuk film berikut terserah 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 nari gak becus mau jadi host mau jadi model gaya gak becus terserah 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 coba kerasain lagi tadi koreografinya terserah 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 Terima kasih. 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 Ikuti nalurinya coba. Ya, ya, ya. Tanya-tanya buat Bekti. Tanya-tanya. Parah buat ke Arie. Ditanyain langsung. Alhamdulillah. Bekti. Yuk, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tanya dalam Baga layar. Baru. Parah. Baru. 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 Terima kasih telah menonton!